Sobat, pernah gak ngalamin check engine menyala dan ketika di scan muncul P0301, silinder 1 misfire detected. Untuk memastikan bener tidaknya hasil scanner ini, saya punya alat canggih untuk mengecek injektor. Hanya di oli hitam, yuk langsung! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kali ini kita akan membahas tentang injektor seperti hasil scanner tadi di depan. Pertama, kita buka dulu covernya, Vought Everest. Kita lihat injektornya, tersusun rapih 4 baris. Tadi, pas di scan, itu muncul P0301, silinder 1 misfire. Itu berarti kemungkinan injektor nomor 1 untuk kita cek. Lanjut, kita copotin klem-kleman injektor. Bentuknya seperti kawat, itu setiap injektor ada klem-klemannya. Dari 1 sampai 4. Yang 4 paling dalam, yang 1 di luar. Ya, ini paling atas selang, namanya selang balik, selang retun. Ini getas sop, jadi kita copot secara perlahan-lahan selang ini. Tapi sebelumnya kita copot klem-klemannya. Hati-hati kita copotnya. Oke, lanjut, kita selesaikan. Ngomong-ngomong, alatnya seperti apa sih? Ini dia, ini dia alat ala oli hitam untuk cek selang balik. Nah, fungsi kerjanya nanti saya jelaskan sop. Ini hasil karya kita sendiri sop. Jangan diketawakan ya sop. Ini terbuat dari botol. Botol minuman suplemen vitamin C. Kita buat dengan menggunakan selang. Di desain khusus khas oli hitam. Selang itu akan masuk ke dalam lubang injektor bagian atas. Kita sambut dulu selang balik secara perlahan-lahan dan hati-hati karena getas. Mudah patah. Ini lubangnya. Twing, tuwing, 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 tuwing. Itu. Nanti dari selang itu masuk ke dalam lubang injektor itu. Nah, dari sini selang itu secara berurutan itu dimasukkan. Seperti ini sop. Silahkan disimak baik-baik. Diperhatikan. Itu tidak ada yang menjual selang ini sop. Hmm. Oke, sudah terpasang rapi. Semuanya. Dari 1 sampai 4. Ini nomor 1. Masuk tabung 1. Kemudian diurutkan. 2, 3, 4. Oke, kita tes sekarang. Ayo. Dicoba hidupkan mesinnya sop. Wih bro, kuncinya. Ayo bro, kok belum hidup? Buruan. Nah, malah nongol. Masya Allah. Akinya belum dipasang sop. Kacau, kacau. Ayo, kita pasang dulu sop. Oke, akinya sudah terpasang. Kita hidupkan mesin. Setelah mesin hidup, kita amati sop. Dari selang-selang ini akan keluar solar. Solar ini sebenarnya yang balik ke tanki. Nah, dia seharusnya baliknya secara perlahan. Tidak kencing istilahnya atau ngucur. Dan tidak mengalir. Teras. Jadi perlahan-lahan sop. Ini kita amati. Di antara empat botol ini, mana yang kira-kira keluar solarnya duluan dan kemudian kencing. Jadi kita bisa amati. Tunggu sebentar sop. Seharusnya, tadi hasil scan nomor satu ya. Nah, berarti nanti yang akan muncul duluan itu nomor satu biasanya. Kemudian diikuti nomor yang lainnya. Nah, betul kan sop? Nomor satu muncul duluan. Ini nomor satu sudah netes. Sudah kencing. Sudah keluar. Kita amati. Cepatnya tetesan. Dari atas ini ya. Kita amati. Ini nomor satu sop. Nah, nomor satu. Sesuai scan tadi. Kemudian nomor dua, nomor tiga, dan nomor empat paling terakhir. Nomor dua lambat. Normal, menurut saya. Nomor tiga, nanti nomor empat. Dan sepertinya normal. Yang tidak normal, nomor satu. Kita lihat nomor satu. Cus, 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 cus. Ini ngences. Eh, boleh ngences. Pipis. Kencing. Ini banjir. Jadi, jika sudah banjir seperti ini biasanya tidak optimal sop. Bakarannya. Sehingga pincang. Seperti itu sop. Kita, kalau sudah seperti ini. Kita injektor kita service atau kita perbaiki sop. Kita buka. Nanti ada tutorial cara membuka injektor. Klik link di atas. Ada cara membuka injektor secara mudah. Jadi, tetap di channel Oli Hitam. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa mengetahui sop. Nomor berapa saja yang bermasalah. Nomor dua normal. Nomor tiga normal. Nomor empat normal. Yang pipis nomor satu. Jadi, sudah dipastikan nomor satu bermasalah. Kita langsung copot. Di video berikutnya. Yang tertera di atas tadi sop. Oke, kita matikan mesinnya sop. Cukup. Sempat. Lalu. 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 Selang kita cabut secara hati-hati. Dan langsung diangkat sop. Biar nggak pada tumpah. Solarnya. Nah. Itulah. Tutorial cara mengecek. Selang retun. Atau selang balik dari solar. Dengan menggunakan alat canggih. Milik oli hitam. Dan tidak ada yang jual tentunya. Oke sop. Cukup sekian tutorial kali ini. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti channel oli hitam. Dan dadah. Bye bye. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax